15 benih berlaris di toko deres oke tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya oh iya sudah kan sekedar info lagi disini saya akan membahas dari yang paling bawah ke yang paling atas dari nomor 15 ke nomor 1 nah kita masuk ke benih yang nomor 15 itu ada benih gading dari benih kita untuk kemasannya kurang lebih seperti ini ya bisa dilihat ini untuk kemasan panjang buah dari benih gading ini mencapai 8 cm dan dengan diameter 1 cm untuk berat perbuahnya dia hanya mencapai sekitar 3 gram saja usia panen dari benih gading ini bisa dipanen saat umur 80 hari setelah tanam untuk ketahanan penyakit dari benih gading ini juragan tidak tertera di kemasan atau belum diketahui untuk ketahanan penyakitnya oke kita lanjut ke benih yang berikutnya juragan benih nomor 14 nah benih nomor 14 itu ada benih bangjo dari rajasit mungkin sudah tidak asing ya bagi beberapa juragan tentang benih bangjo ini benih bangjo ini dia mempunyai panjang buah 5 sampai 6 cm dan untuk bobot per buahnya dia dapat mencapai 2,5 sampai 4 gram per satu buahnya dan untuk potensi hasil dari tanaman bangjo ini dia dapat mencapai 1,5 kg per tanamannya jadi satu tanaman dia dapat menghasilkan kurang lebih 1,5 kg dan untuk umur panennya disini juragan dia dapat dipanen sekitar umur 80 hari setelah tanam dan untuk ketahanan penyakit dari benih bangjo ini tidak dituliskan di kemasannya atau tidak tertera juga oke juragan kita next ke benih yang selanjutnya nomor 13 itu ada benih robin dari benih pertiwi untuk potensi hasil dari benih robin ini dia dapat mencapai 0,9 kg per satu tanamannya jadi untuk satu tanaman dia hampir 1 kg untuk hasil buahnya dan untuk umur panennya disini rata-rata benih robin bisa dipanen saat usia 90 hari setelah tanam nah jika untuk satu tanamannya dari benih rawit robin ini dia mencapai 0,9 kg untuk potensi hasil per satu hektarnya dia dapat berpotensi mencapai 16 ton per hektarnya dan disini untuk ketahanan penyakitnya lagi-lagi tidak tertera di kemasannya ya juragan atau ada juragan nih yang berpengalaman bisa komen di bawah mengenai benih yang robin ini oke kita next ke benih yang berikutnya benih nomor 12 benih nomor 12 ini ada benih rajo dari cap panah merah untuk kemasannya seperti ini ini tampak belakangnya untuk berat dari benih rajo ini dia dapat mencapai 2 sampai 3 gram per buahnya untuk umur panennya disini terbilang lama juragan dia dapat dipanen saat usia 116 sampai 121 hari setelah tanam dan untuk ketahanan penyakitnya cabirali pangjo ini dia sudah tahan terhadap layu bakteri nah jadi untuk keunggulannya mungkin tahan terhadap layu bakteri oke kita lanjut ke benih yang berikutnya juragan benih nomor 11 ini ada benih wijaya dari rajasit lagi nah cabirawit ini dia mempunyai panjang buah 5 sampai 7 cm dan untuk berat per buahnya sendiri dia dapat mencapai 2,5 sampai 4 gram per buahnya untuk 1 tanaman benih wijaya ini dia dapat menghasilkan 1,5 kg juragan nah ini menurut saya sudah sangat bagus untuk cabirawit bisa mencapai 1,5 kg dan untuk benih wijaya ini bisa dipanen saat usia 80 hari setelah tanam untuk ketahanan penyakitnya dari benih wijaya ini tidak dituliskan di kemasan atau tidak tertera nah jadi bagaimana ini juragan baru 5 benih jangan kemana-mana ya tetap tonton video ini sampai selesai agar juragan tahu mana benih yang paling bagus nomor 1 di toko deres oke kita langsung lanjut ke benih yang nomor 10 nah benih berikutnya disini ada lestari juragan dari halbaniru keunggulan dari benih ini dia sudah tahan terhadap layu husarium dan hama seputar tungau trips dan kutu kebul potensi hasil dari 1 tanaman benih lestari ini dia dapat mencapai 800 gram per tanamannya dan benih lestari ini bisa juragan panen saat usia 80 sampai 90 hari setelah tanam oke kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya benih berikutnya nomor 9 itu juragan ada Manu F1 lagi-lagi dari halbaniru memang untuk halbaniru ini dia di ketahanan penyakitnya sangat bagus ya juragan menurut saya untuk tipu dari buah Manu ini dia ujungnya tumpul ya juragan untuk panjang dari buah Manu ini dia dapat mencapai 4 sampai 6 cm dan jika juragan menanam benih Manu ini untuk satu pohonnya dia dapat berpotensi mencapai 0,8 sampai 1,2 kg jadi bisa mencapai 1,2 kg dan untuk umur panenya sendiri disini dari benih Manu standar juragan yaitu 85 hari setelah tanam dan untuk ketahanan penyakitnya disini Manu sudah tahan terhadap antraknos jadi sangat bagus ditanam saat musim hujan oke juragan kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya nah benih yang ke-8 sekarang benih yang ke-8 ini ada benih sakagen dari halbaniru lagi ini untuk kemasannya tampak depan dan untuk tampak belakangnya seperti ini nah ukuran buah dari sakagen 2 ini dia dapat mencapai 3 sampai 4 cm untuk hasil buah per satu pohonnya dia dapat berpotensi sebanyak 700 sampai 800 gram per pohonnya dan disini untuk umur panenya dari benih sakagen 2 dia terbilang cepat juragan yaitu di waktu 80 hari setelah tanam cabai sakagen 2 ini dia tipe buah yang ke atas bukan yang menggantung dan yang lebih bagus lagi cabai ini sudah tahan terhadap antraknos, laifusarium, dan piktopura nah ini solusi bagi juragan yang pusing tentang penyakit itu oke kita langsung lanjut ke benih yang nomor 7 juragan benih nomor 7 masih dari halbaniru yaitu poniran masanya seperti ini ini untuk belakangnya poniran ini dia sudah tahan terhadap layu busarium dan untuk hasil per satu tanamannya dia dapat mencapai 0,8 sampai 1 kg untuk satu pohonnya sedangkan umur panennya dia disini dapat dipanen sekitar 80 sampai 90 hari setelah tanam nah tentunya benih poniran ini di belakang kemasannya juga ada ketahanan penyakit yang lainnya bisa dilihat ya juragan ada benih virus dan yang lain sebagainya oke kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya juragan nah disini yang nomor 6 juragan ada benih mahkota ini benih salah satu yang laris juga di toko deres capai mahkota ini dia sudah tahan terhadap antraknos dan piktopura ukuran buahnya dia dapat mencapai 5 sampai 8 cm dan untuk umur panenya juga terbilang cepat juragan di 82 hari setelah tanam dan benih ini juga sangat populer di daerah Jawa Tengah oke juragan sebelum kita lanjut ke benih selanjutnya disini kita masuk ke benih 5 besar juragan jadi jangan di skip tonton terus sampai habis agar juragan tahu benih 5 besar di toko deres benih nomor 5 itu ada mampiar super juragan nah tentu saja sudah tidak asing ya di telinga juragan ini lebih populer juga di daerah Jawa Tengah cabai mampiar super ini dia juga sudah tahan terhadap antraknos dan piktopura untuk ukuran buahnya disini dia dapat mencapai 6 sampai 8 cm dan untuk usia panenya untuk benih mampiar super ini dia dapat dipanen saat usia 84 hari setelah tanam oke kita langsung lanjut ke benih yang nomor 4 disini benih nomor 4 itu ada sipon dari halbanero lagi juragan bisa dilihat ya benih sipon ini juragan dia juga termasuk benih yang cocok atau tahan ditanam saat musim hujan karena disini dia sudah tahan terhadap gemini virus ditambah lagi dia juga tahan terhadap layu fusarium dan untuk potensi hasil dari benih sipon ini dia satu pohonnya dapat mencapai 600 sampai 800 gram per satu pohonnya untuk bentuk buah dari benih sipon ini sesuai di gambar ya juragan dia meruncing dan untuk umur panen dari benih sipon ini dia dapat dipanen sekitar 90 hari setelah tanam dan tipe buahnya disini dompol ya juragan bisa dilihat di foto juga bahwa percabangan dari tanaman sipon ini juga sangat bagus oke juragan kita akan masuk ke 3 besar jadi tetap pandengin ya juragan jangan di skip benih nomor 3 ini ada benih nyumah ruyung dari MMT untuk hasil buah dari nyumah ruyung ini dia dapat mencapai 7 sampai 8 cm dan cabai nyumah ruyung ini dia untuk tipe buahnya juga runcing seperti yang sipon untuk ketahanan penyakitnya disini benih nyumah ruyung sudah tahan terhadap layu bakteri oke kita lanjut ke benih yang nomor 2 benih yang saat ini sedang viral dan bisa menyamai benih viral yaitu benih kaliber dari wiji tani untuk panjang buah dari benih kaliber ini dia dapat mencapai 4 sampai 5 cm dan untuk umur panenya juragan disini dapat memanen benih kaliber ini di usia 95 sampai 100 hari setelah tanam untuk ketahanan penyakitnya disini belum dijelaskan secara pasti tapi disini dia tentunya tahan terhadap antraknos karena saat muda dia buahnya menghadap ke atas dan jika sudah tua dia akan menggantung ke bawah nah jika juragan penasaran dengan hasil dari kaliber ini juragan bisa tonton video saya yang ini itu ada lebih jelasnya hasil dari benih kaliber nah oke juragan kita akhirnya ke benih yang terakhir atau benih yang pertama dan yang terlaris di toko deres bisa tebak dulu juragan untuk benihnya apa bisa komen di kolom komentar ya nah disini adalah benih viral dari candi ya juragan untuk kemasannya nih seperti ini ini nampak belakangnya benih viral ini juragan dia sudah tahan terhadap antraknos, busuk buah, dan gemini virus untuk buahnya dia termasuk tipe buah yang runcing untuk satu tanaman dari benih viral ini dia dapat menghasilkan sekitar 0,6 sampai 0,7 kg per satu tanamannya dan untuk umur panenya dia juga tidak jauh dari yang sipon dan kaliber yaitu 90 hari setelah tanam nah benih ini juga terkenal dengan kelebatan dari buahnya untuk percapangannya banyak dan untuk umur dari tanamannya itu terbilang panjang juga juragan itu yang menjadikan benih viral ini menjadi nomor satu terlaris di toko deres juragan bisa cek saja testimoninya di toko deres.com atau di shopee nya toko deres disana sudah ada nah jadi gimana ini juragan menurut juragan semua setelah 15 benih yang saya bahas yang paling bagus versi juragan yang mana bisa komen di kolom komentar disini untuk menanam benih di musim hujan juragan bisa mencoba ke 15 benih yang sudah saya terangkan tadi silahkan bisa pilih salah satu mau pilih yang mana nah disini juragan jika juragan ingin mendapatkan buah yang ngeruncing saya sarankan juragan memakai viral nyumaruyung ataupun sipon ini sudah yang paling bagus tapi untuk umur panen yang lebih cepat disini juragan bisa memakai yang mampiar super ini untuk umur panennya cepat ya juragan dan 84 hari setelah tanam nah tapi disini jika juragan memilih ukuran buah yang kecil juragan bisa memakai yang sakagen 2 ini yang saya rekomendasikan jika juragan memilih tipe buah yang kecil nah kali ini segitu saja juragan tentang benih cabai rawit yang saya bahas semoga ke 15 benih yang saya sebutkan tadi ada salah satu yang cocok untuk juragan dan juragan bisa segera menanam benih cabai rawit itu jangan lupa like videonya jika juragan suka dan dislike jika juragan tidak suka dan jangan lupa untuk share ke teman-teman petani juragan supaya lebih bisa mengenal benih cabai rawit yang varietasnya sangat banyak ini oke sekian saja video dari saya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati